Nama Arya Bebed diabadikan dalam prasasti Arya Bebed yang ada di halaman Candi Arya Bebed di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Arya Bebed adalah putra Mahapati Gajah Mada yang lahir dari hubungannya dengan seorang gadis cantik bernama Niluh Ayuskarini. Pada tahun 1343, Majapahit mengirim pasukan besar-besaran ke Bali di bawah Kumando Gajah Mada guna menaklukkan kerajaan bedahulu. Kerajaan kuat Bali yang menolak gagasan Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit ini akhirnya takluk juga setelah Gajah Mada dan pasukannya mengerahkan segala daya upaya. Nama Mahapati Gajah Mada pun semakin termasyur. Namun, satu hal yang masih misterius adalah asal-usulnya dan juga keluarganya. Ada banyak versi sejarah mengenai Gajah Mada dan keluarganya. Salah satunya berasal dari Bali. Nama Arya Bebed diabadikan dalam prasasti Arya Bebed yang ada di halaman Candi Arya Bebed di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Arya Bebed adalah putra Mahapati Gajah Mada yang lahir dari hubungannya dengan seorang gadis cantik bernama Niluhayuskarini. Kisahnya bermula ketika Mahapati Gajah Mada memutuskan untuk beristirahat setelah menaklukkan kerajaan bedahulu. Ia melakukan meditasi di pedukuhan gedangan selama berbulan-bulan. Selama berada di pedukuhan gedangan, Mahapati Gajah Mada sering bertemu dengan Niluhayuskarini, putri kiduku gedangan. Pecona Niluhskarini ternyata menarik perhatian Gajah Mada dan mereka pun terlibat dalam hubungan asmara. Lalu kawin dan Niluhayuskarini hamil. Namun, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil oleh Ratu Tribuana Tunggadewi dan Niluhayuskarini ditinggalkan di Bali. Ketika kembali ke Majapahit disebutkan bahwa Gajah Mada tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Oleh karena itu, Gajah Mada tidak tahu pula kalau kemudian istrinya melahirkan seorang putra. Setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Niluhayuskarini mengungkapkan kepada putranya bahwa ayahnya adalah Mahapati Gajah Mada dari Majapahit. Mendengar hal itu, putranya memutuskan untuk pergi ke Majapahit untuk menemui ayahnya. Pada pemugaran persadah sejarah leluhur Majapahit, Profesor Selamat Mulyana menyatakan suatu ketika Arya Bebat pergi ke Majapahit mencari ayahnya Gajah Mada. Sesampai di Majapahit, ia duduk di atas batu di depan rumah Gajah Mada. Karena disoraki oleh orang-orang Majapahit, Arya Bebat menangis. Mendengar sorakan orang banyak dan tangis seorang anak, Gajah Mada pun keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia lalu bertanya kepada anak yang sedang menangis itu mengenai asal-usulnya. Anak itu pun menjawab dengan jujur bahwa ia anak Niluhayuskarini dari Bali. Ia datang ke Majapahit dengan maksud mencari ayahnya yang bernama Gajah Mada. Setelah mendengar jawaban itu, Gajah Mada segera membawa anak itu ke dalam rumah untuk dipertemukan dengan Ken Bebat, istrinya. Gajah Mada terus terang mengakui bahwa anak itu adalah putranya sendiri. Oleh karena Ken Bebat tidak punya anak dan senang melihat tingkah laku anak itu, maka anak itu lalu dijadikannya anak angkat dan diberi nama Arya Bebat. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebat mohon diri hendak pulang ke Bali. Ketika Gajah Mada dan Ken Bebat memberikan berbagai hadiah kepadanya sebagai bekal, Arya Bebat malah minta pengastulan tempat menyimpan abu para leluhur Gajah Mada. Permintaan itu dikabulkan oleh Gajah Mada. Ketika menyerahkan pengastulan kepada Arya Bebat, Gajah Mada berpesan agar abu yang ada di dalam pengastulan itu ditaburkan di sepanjang jalan yang dilalui sampai habis. Tempat yang ditaburi abu pengastulan itu akan menjadi wilayah kekuasaan Arya Bebat. Selain itu, Arya Bebat disarankan supaya berhenti dan menetap di tempat terakhir yang ditaburi abu pengastulan. Disitulah Arya Bebat gelap akan menjadi penguasa tertinggi. Akan tetapi sebelum mendarat, abu pengastulan tercecer di pinggir laut. Oleh karenanya, terjadilah lemah lot yang berbentuk pulau kecil di pantai selatan Bali. Arya Bebat melanjutkan perjalanan ke arah utara dan akhirnya tinggal di desa buahan. Disitu akhirnya ia kawin dengan diluh Ayurangge, putri pangeran Pasek Wanegiri. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak. Si sulung yang berjenis kelamin laki-laki bernama Arya Tuas sedangkan adik perempuannya diberi nama di Gusti Ayu Wanegiri. Setelah Arya Bebat meninggal, Arya Tuas putranya menggantikan kedudukannya. Arya Tuas kawin dengan Nilo Ayupuspe, anak perempuan pengandan. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak. Yang sulung perempuan bernama di Gusti Ayu Wandira dan adiknya laki-laki dipanggil Anglura Bebat. Selanjutnya, di Gusti Ayu Wandira kawin dengan Arya Rangong dan menetap di buahan. Arya Rangong ternyata lebih unggul dan lebih beruntung daripada Anglura Bebat. Hal itu membuat Anglura Bebat malu dan memutuskan untuk meninggalkan buahan, mengembara hingga akhirnya menetap di suatu tempat. Tempat tinggal Anglura Bebat yang baru itu disebut Desa Pengastulan berkat pengastulan Abu Leluhur Gajah Mada yang dianugerahkan kepada Arya Bebat. Selanjutnya, Anglura Bebat kawin dengan Niluh Kekeran Putri Ibeneswa Kekeran. Demikian kisah mengenai Arya Bebat Putra Mahapati Gajah Mada. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!